Halo teman-teman, buat kita sebagai babu kucing, kadang-kadang kita masih merasa bingung gitu teman-teman ya. Apakah kucing kita itu harus dikandangin atau kucing kita itu harus dibiarkan lepas liar begitu aja di luar kandang, mungkin tanpa kandang sama sekali. Nah di video kali ini gue mau share efek atau dampak buruk ketika kucing kamu itu selalu dikandangin bahkan full 24 jam, bahkan mungkin berbulan-bulan ada di dalam kandang. Apa sih efeknya ketika kucing itu terus-terusan ada di dalam kandang? Hal pertama yang akan kamu dapat ketika kucing kamu di dalam kandang yaitu kucing kamu akan bosan dan juga akan stres teman-teman. Nah karena apa? Karena kucing itu biasanya kan hewan pemburu, tetap ya karena sifat dasarnya itu pemburu, maka kucing itu suka dengan kebebasan. Jadi kalau misalkan teman-teman itu mengurungkan kucingnya di dalam kandang terus-terusan, kucing kamu itu akan bosan, akan stres dan akhirnya mulai dari situ akan timbul penyakit teman-teman. Jadi buat kamu yang masih mengurung kucingnya di dalam kandang full mungkin 24 jam atau bahkan tidak pernah melepaskan sama sekali selama kucing kamu itu ada di rumah kamu, dampaknya seperti apa nanti kalian boleh share di kolom komentar ya teman-teman. Terus kemudian hal berikutnya, efek buruk dari kucing yang selalu di dalam kandang yaitu kucing yang akan berubah menjadi lebih agresif ke kita sebagai pemiliknya saat kucing itu diajak main. Karena apa? Karena kucing itu tidak bisa melepaskan energi yang begitu besar teman-teman jadi keinginan untuk berpetualang, keinginan untuk bermain di luar ruangan yang akan berdampak buruk ke psikologi kucing kamu. Teman-teman yang akhirnya kucing kamu jadi galak dan mungkin bisa saja mencakar dan juga menggigit. Nah teman-teman terus kapan waktunya yang tepat untuk mengandangkan kucing kita? Biasanya kalau gue sendiri teman-teman mengandangkan kucing itu pada saat malam hari ya jadi pada saat tidur ya otomatis kalau misalkan kucing itu malam hari tidak ada yang ngawasin. Takutnya pas dilepaskan atau diliarkan dia berada di halaman rumah terus mungkin dia agak sedikit agak jauh dari rumah kita, kucingnya bersih, kucingnya cantik tiba-tiba dibawa orang yang tidak dikenal atau dicuri orang. Jadi pada saat malam hari itu biasanya gue mengandangkan kucing-kucing gue. Terus kemudian juga gue biasanya mengandangkan kucing itu pada saat kucingnya itu lagi sakit. Jadi kalau misalkan kucingnya itu lagi sakit, kita itu perlu banget memasukkan kucing kita itu supaya berada di dalam kandang terus. Karena apa? Karena supaya kucing yang sakit itu tidak menularkan sakitnya ke kucing yang lain. Apalagi gue kan punya beberapa ekor kucing gitu teman-teman ya. Jadi kalau misalkan satu ada yang sakit apalagi sakitnya itu menular, daripada menular ke kucing yang lain mendingan kucing kita itu dikandangin. Terus kemudian efeknya teman-teman ketika kita itu seimbang antara mengandangkan kucing dan meliharkan kucing kita. Nah dampaknya akan seperti ini. Kucing setelah dilepaskan dari kandang, biasanya kan dia itu lali larian terus melepaskan energinya yang begitu besar dan efeknya itu akan capek ke badannya. Nah efek dari capek tersebut ternyata teman-teman manfaatnya banyak. Kucing kita itu jadi lebih nafsu makan dibandingkan dengan kucing yang terlalu sering ada di dalam kandang. Karena kucing itu kan stres. Jadi kamu boleh bedain mulai dari sekarang. Mungkin yang punya kucing selama berbulan-bulan ada di dalam kandang dan terus kucingnya itu kurang nafsu makan. Kamu bandingin mulai dari sekarang kucingnya lepasin terus kamu nanti kalau malam kucingnya itu kandangin atau beberapa jam dilepasin terus dikandangin. Tapi ingat diawasin biar kucingnya itu gak ada yang ngambil. Nah disitu kamu pantau apakah nafsu makannya lebih baik yang mana lebih baik kucing yang ada di dalam kandang terus menerus atau lebih nafsu makan kucingnya itu yang dilepaskan dulu baru dikandangin lagi. Nah disitu kamu akan melihat perbedaannya. Kalau menurut gue teman-teman kucing yang biasa dilepaskan terus mungkin malamnya dikandangin itu nafsu makannya ketika kucing setelah dilepaskan dan dimasukkan ke dalam kandang lagi itu nafsu makannya lebih besar dibandingkan dengan kucing yang memang full 24 jam ada di dalam kandang. Karena kucing kan kalau misalkan dilepaskan dia itu larian kesana kemari menghabiskan banyak energi dan dari situ akan timbul lapar dan kucing kamu itu jadi lebih nafsu makan dibandingkan dengan kucing yang ada di dalam kandang itu rentan dengan yang namanya stres dan dari stres itu ditandai dengan kucingnya kurang nafsu makan dan disitu kucing kamu akan mulai drop dan akhirnya bisa saja kucing kamu itu terkena penyakit teman-teman. Dan catatan penting juga nih buat teman-teman yang mau membeli kandang atau memilih kandang untuk kucingnya lebih baik meskipun kucingnya masih kitten kamu itu membeli kandang yang ukurannya cukup besar teman-teman ya boleh kandang besi atau juga mungkin kamu yang uangnya lebih itu bisa aja custom kandang biar nanti kalau misalkan kucingnya itu kan kucing itu mulai dewasa mulai tumbuh besar gitu teman-teman ya daripada kamu beli kandang yang sempit yang kecil kamu nanti kucingnya udah gede gitu kamu harus membeli kandang lagi jadi mendingan mulai dari sekarang yang mau beli kandang mendingan kandangnya itu yang ukurannya itu besar aja atau yang XL teman-teman kalau yang besi ya supaya kamu itu tidak buang-buang uang lagi untuk membeli kandang baru pada saat kucingnya itu udah gede nah itu deh teman-teman dampak atau efek buruk ketika kucing kita itu dikandangin see you next video jangan lupa dukung terus channel yang suka kucing dan bye